assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya jumpa lagi dengan saya sandi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial ya buat temen-temen yaitu cara membuat kunci layar pola di HP realme 3 Oke di depan saya ini adalah HP realme 3 ya buat kalian yang pengguna realme 3 maka bisa lihat video ini sampai selesai oke sebelum saya lanjutkan teman-teman mohon klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya Oke jika sudah langsung kita mulai tutorialnya langsung kalian masuk ke menu pengaturan atau setting ya kalian masuk ke menu pengaturan atau setting kemudian setelah masuk kliknya saya masuk ke menu pengaturan kemudian jika sudah teman-teman langsung masuk ke bagian sidik jari wajah dan sandi diklik aja kemudian langsung teman-teman pilih sandi layar kunci yang paling atas ya sandi layar kunci yang paling atas klik aja teman-teman kemudian teman-teman langsung pilih buka sandi dan kalian pilih metode inskripsi lainnya diklik metode inskripsi lainnya nah disini akan muncul kode pola kalian pilih kode pola karena memang yang ingin kita buat adalah apa namanya kata sandi atau sandi pola lah ya Oke langsung aja dibuat sandi pola yang ingin kalian gunakan buat lagi atau di verifikasi masukkan yang sama seperti yang di depan Oke jika sudah kalian masukkan email kalian untuk pemulihan jadi kalau suatu waktu lupa maka bisa kirim email ya bisa diam bisa kirim email jika sudah pilih ikat Oke nah itu artinya layar sandi di HP realme 3 kita sudah dikunci kita coba kebalikan menu awal saya patikan dan ketika buka dia akan meminta kita memasukkan pola sadinya Oke langsung dibuka aja teman-teman dan berhasil nah kembali lagi kita akan mengubahnya jadi cara mengubahnya teman-teman langsung masuk juga ke menu pengaturan ya kemudian masuk lagi seperti tadi sidik jari wajah dan sandi langsung masuk ke layar sand layar kunci masukkan pola yang aktif dan kemudian di sini ubah sandi teman-teman bisa ubah kata sandinya ya Nah sini masukkan pola yang lama masukkan pola yang lama yang punya kalian kemudian metode enkripsi buat lagi kode polanya yang baru nah seperti itu teman-teman dan ini sudah aktif itulah caranya sangat mudah sekali bukan jadi teman-teman bisa apa namanya merubahnya dan kemudian juga bisa mematikan eh sandi pola tersebut cara mematikannya langsung matikan sandinya aja masukkan polanya dan dia akan statusnya mati atau menghapusnya Oke teman-teman sekian video dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat cepat jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh